Halo everyone, halo Yumi yang di Jakarta dan kakak yang di Belanda Oke guys, hari ini hari day of aku Seharian aku tuh tadi bersih-bersih, terus udah gitu masih ada urusan kerjaan juga Sekarang aku kepingin bener-bener santai di rumah aja Terus lagi ngidam yang namanya Indomie Telur, kuah, terus pake seaweed, ya itu apa namanya? Ini yang, guys, apa namanya bahasa Indonesia-nya? Kok pacang hijau sih? Ini loh guys Ini Apa sih namanya? Daun Hold on Hold on Kumpet laut Kalian pernah gak sih kayak, maksudnya kayak brain kalian tuh kayak stop working, kayak nge-glitch gitu So I'm just sadar, kayak pingin ngomong sesuatu tapi kayak lupa Nah that's what just happen to me, I'm so sorry guys Bahaya aku lagi ngidam itu, tapi Sekarang aku kepingin Yang namanya, bersih-bersih dulu, buka aku, terus perawatan, terus kayak aku ngerasa Apa sih, ada yang kayak pimple gitu Anyway, terus udah gitu Aku biasanya kayak pake stiker yang buat komedo gitu juga guys So we'll see Oke Kalau kalian namanin aku cuci muka dan bersih-bersih, aku mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe Next goal aku, semoga bisa hit 50 ribu subscribers Terima kasih dukungannya Oke guys, mari kita masak Awal-awal aku bener-bener baru move in banget gitu ya Aku tuh bener-bener takut banget untuk yang namanya Makai alat-alat yang ada di dapur Antara takut dan sayang gitu loh Karena kan maksudnya Gimana ya, kalau baru masuk itu kan lumayan clean banget ya Alat-alatnya Jadi kayak takut gitu Kayak aku Lacakin or something Kayak it's something yang sebenernya menurut aku gak banget untuk cara berpikir kayak gitu Tapi kayak maksudnya Mungkin karena aku gak comfortable dengan ada di kitchen kali ya Makanya jadi agak takut gitu Tapi sekarang I'm getting used to it in the kitchen guys Entah ini aku doang atau gimana Tapi akhir-akhir ini tuh aku ngerasa aku lebih enjoying cuci piring Daripada yang namanya masak Gak tau ya Mungkin it's a progress I find it Semoga suatu hari nanti aku bener-bener ngerasain enjoy banget sama yang namanya Masak Tapi sejauh ini aku masih in a oke level untuk yang namanya masak Tapi aku bener-bener enjoy banget untuk yang namanya bersihin cuci-cucian piring Karena sebelumnya aku tuh Aku inget banget kayak waktu aku di Vancouver itu Aku bener-bener kayak nunggu sampai pulang kerja atau kayak besokannya event I'm so sorry But it's kinda gross But like you know It's busy Waktu hidup kesini Beliin Aku nih sedap Jadi aku ngakai ini Guys ini hawa-hawa Dan detik-detik dimana waktunya untuk melepaskan si komedo sticker Sakit guys Sakit banget buat aku Tapi kayak gitu kepuasan sendiri gitu loh Ya gak sih Kayak before and afternya gitu Mari lanjut memasak Buat ibu kalau misalnya nonton ini di Jakarta Pasti ibu bangga sekali anakmu memasak ibu Walaupun hanya sebuah Indomie ya bu Atau you know instant noodle Tapi I'm doing it Makan di rumah Gak di luar Gak uber eats You know Still something Makan ya guys Oh ya kalau kalian Tapi yang aku denger Kalau misalnya makan instant noodle itu Gak boleh pakai air yang sama kita masak Katanya Tapi masalahnya guys Airnya itu yang sebenarnya bikin enak Iya gak? Setuju gak kalian? Tapi pendapat aku tentang Masak itu masih sedikit agak sama ya guys Kampar waktu aku ada di Vancouver Tetap masuk itu preparation lama banget Tapi makannya cuma sebentar Jadi Aku mencoba untuk menikmati sepalan mungkin Tapi karena lapar tuh kan gak bisa ya Yang biasanya Kayak Emang manit udah habis So I'm like Terus belum lagi Munci piringnya Oh my goodness Jadi habis nambah Kumput laut lagi Oke guys Sudah keormatan Terus sekarang aku mau Maskeran Ini dari Audrey kemarin Hadiah natal salah satunya Ini Maskeran gitu So It'll be nice Relaxing night Gak tau deh Kayaknya gelap ya Maaf ya guys Bener-bener Hawanya itu bikin Pengen Gelap-gelap Santai-santaian Oh this is so nice Aku Belum Maskeran yang kayak gini Oh cute banget Matanya gemar hati Lampun Bisa lah Malum ya guys Aku tuh Orangnya yang gampang Happy Jadi Kayak gitu aja Udah bikin seneng Oh Oh so nice Bener ya Santai-santai Di rumah itu Emang The best Banget Apalagi kalo misalnya Hawa dikit Di luar Bawaannya Pengen stay Di dalam Terus Terus udah gitu juga Mungkin karena Pejutuannya Aku udah mulai Ngerasa nyaman Tinggal Di tempat yang baru Karena awal-awalnya Itu memang sedikit Kayak Penuh dengan adjustment Gitu loh Kayak Kalo kalian Tinggal di tempat yang baru And not used to it Gitu But ya So comfy Buat kalian Nonton Mungkin Kalian nontonnya Di tempat kerja Mohon maaf ya guys Ini aku Vlogginya Waktu hari Minggu Juga kok Jadi Bukan In the middle Of like week Aku tuh ya Kalo misalnya Udah di depan TV Biasanya tuh Aku bisa Lama Mereka Nggak gerak-gerak Even waktu Ibu ada di Toronto Aja Mungkin Itu pertama kalinya Ibu ngeliat aku Bener-bener kerja Monday to Friday Terus udah gitu juga Apa namanya Gampang capek gitu Setelah kerja Jadi bawaannya Nggak mau keluar Jadi biasanya Kalo misalnya Udah masuk kamar Aku bisa Nggak keluar-keluar Kalo misalnya Udah di depan TV juga Nggak berhenti-berhenti Karena saking aku Bawaannya Pingin relaxing Aja gitu Oke guys Aku tuh Kalo udah Mulai malem Perawatan Lumayan banyak Karena memang Aku mencoba Bikin Kulit aku Sebersih mungkin Kadang emang ya Kalo misalnya Udah di rumah Atau Terlalu capek Bawaannya Males banget Buat yang namanya Bersih-bersih Tapi Aku pribadi Aku tuh Mencoba banget Untuk yang namanya Nge-push diri aku Untuk lebih mandiri In a way of Kayak bersih-bersih Terutama untuk Badan aku sendiri juga Gitu loh Karena kan Andai kata misalnya Aku Males yang namanya Cuci muka Atau males yang namanya Perawatan Kan at the end of the day Yang kena impactnya Aku sendiri Gitu juga Jadi aku mencoba Untuk kayak Bener-bener Semaksimal mungkin Untuk bisa merawat Muka aku terutama Sampai jumpa Oke guys Aku Berniat untuk Muter-muter Sedikit Sebentar Sekarang Jam 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 10 10 10 malam guys So That's what I'm gonna do Muter-muter sedikit Sebentar Padahal ya Tapi aku double layer Karena Dingin banget So Come with me Oke guys Sekarang Masih dingin banget Di Toronto Tapi Somehow Gak tau ini perasaan aku aja Atau gimana Aku ngerasa Gak sedingin Kayak Waktu Hampir 10 tahun yang lalu Atau udah 10 tahun yang lalu Pernahal kali aku pindah Kanada Kayak Tahun pertama Aku di Canada Itu kan aku pindah ke Toronto Itu Januari 1st I remember Itu tuh Bener-bener Dikimpa Gila Bener-bener kayak Snowstorm Every single day Gitu Tapi Sekarang Gak kayak gitu Atau belum I don't know Oke guys Aku tuh ya Sekarang udah gak pernah Yang namanya Jalan Pake headphones Dengerin musik Gak tau ya Jaga-jaga aja Kayak Apalagi kan Kalau Aku pake headphones Bisa kayak gak fokus Gitu sama Surrounding gitu Kayak sekitar Aku Jadi Aku mencoba Gak biasain Dengerin musik Sambil jalan Karena Ini abri no Kan Jadi Tetep puas pada Aja Kayak I just like Walking gitu Hidup Hirup udara Segar Walaupun sebenernya Di balcony Bisa gitu Tapi kan tetep beda ya Kalau muter-muter Sedikit Gitu Sama Ya Walaupun dingin Entah Mungkin kayaknya Muka aku udah merah Kalau cuma baru Sebentar Disini Sambai Ini Olahraga malam Seenggaknya Kalau misalnya Kayak Jalan malam Gitu Aku gak perlu Pake sunscreen Oke I was just a quick walk Now we'll go back to Going back to Apartment Kepingin aku Udah Udah mulai ngerasa Dingin Okay I'm taking back I'm taking back Like my words guys It's actually really cold So yeah I'll see you guys In the apartment I'll see you guys I'll see you guys I'll see you guys I'll see you guys in the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!